Selamat juang kreativitas dan inovasi mewarnai kontes robotik yang diselenggarakan Pondok Pesantren Nurul Jadid Buah di pelataran Nusola Sekolah pada Rabu 20 Juni 2024. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dengan Rumah Belajar Robot atau Rubero dan diikuti oleh 32 siswa dari kelas 7 dan 8 yang tergabung dalam 16 tim. Pertimnya diisi 3-4 orang namun yang bertanding hanya 2 orang. Sisanya membantu saat proses para kita. Para peserta mempertaruhkan robot hasil rakitan mereka sendiri dalam berbagai kategori lomba. Robot-robot ini dibuat selama mengikuti ekstra kulikuler robotik di sekolah dengan bimbingan langsung dari trainer Rubero. Kegiatan ekstra kulikuler robotika ini baru berjalan selama kurang lebih 6 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, para siswa telah berhasil membuat 2 robot. Robot pertama adalah robot mobil yang diikut sertakan dalam kontes kali ini dan dibuat dalam waktu 3 hari. Sementara robot kedua adalah robot penyiram tanaman otomatis. Perlombaan ini dimenangkan oleh tim robotik POT, pasangan Atiyah Jilan dengan Keila Nuri Jaswat. Juara 2 dari tim robotik Tri Nurbo, pasangan Andi Nurfadyah dengan Nur Akhidah. Dan juara 3 dari tim robotik Rosli, pasangan Raden Pasha dan Nadin Tanisa. Kepala MTS Nurul Jadid Buah mengatakan, kegiatan ini sebagai ajang untuk meningkatkan semangat juang, kreativitas, inovasi. Dan tentunya melatih kesabaran peserta didik berdasarkan visi misi sekolah. Yakni, mampu menjawab tantangan zaman di era modern. Semoga peserta didik dapat menguasai teknologi, karena memang mereka di sini belajar agama, tetapi mudah-mudahan dengan belajarnya teknologi, mereka dapat menyaring, memfilter teknologi yang mereka dapatkan di sini ataupun di luar, supaya mereka membuat teknologi yang manusiawi. Dan mereka dengan ilmu agama yang mereka dapat sekarang, dapat membuat robotik yang berguna dan bisa bermanfaat untuk pesantren ini dan seluruh masyarakat. Kela Nuri Jaswan, pemenang kontes robotik, mengungkapkan rasa antusias penyater hadap kegiatan ini. Ia menyatakan bahwa kegiatan ini sangat menarik dan bermanfaat, karena telah menambah wawasannya terkait cara merakit robot. Memahami fungsinya, mempelajari teknik penyambungan kabel, dan berbagai pengetahuan yang lain. Kela berharap ilmu yang diperolehnya dalam kegiatan ini dapat bermanfaat di masa depan. Kekiatan tadi seru, dapat melatih kesabaran, menambah kekumpakan satu tim. Saya harapkan bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi masa depan. Dalam kesempatan tersebut, Aprianus Isgal, salah satu trainer Rubero, menyampaikan bahwa pihaknya berfokus pada edukasi. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat lahir talenta-talenta baru yang tidak hanya cakep dalam menggunakan teknologi, tetapi juga piawai dalam menciptakan karya dengan memanfaatkan kreativitas dan ide-ide mereka. Fokus ke edukasi karena kita berharap bahwa akan tumbuh talenta-talenta baru yang bukan hanya bisa menggunakan, tapi mereka menciptakan supaya mereka berkreasi dengan ide-ide mereka. Karena awal mula kita Rubero bentuk, kita lebih ke proyek-proyek, kemudian setelah kita lihat kurangnya talenta-talenta baru, kita balik ke edukasi. Jadi kita lebih berusaha untuk mengajarkan mulai dari dasar sampai... Kontes robotik ini disambut meriah oleh para peserta, supporter, dan jajaran tenaga kependidikan. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Pondok Pesantren Nurul Jadid Bua dalam mengembangkan bakat dan pinat siswa khususnya di era digital. Bagi yang ingin bergabung dengan Pondok Pesantren Nurul Jadid Bua, pendaftaran untuk peserta didik baru masih dibuka. Baik untuk tingkatan Sanawiyah maupun Aliyah. Naya Gabrielial mengabarkan dari Kabupaten Luhu, Provinsi Sulawesi Selatan.